Saudara pendaftaran calon pimpinan dan dewas KPK resmi ditutup per Senin malam pukul 23 lebih 59 menit. Total ada 525 orang pendaftar. Tahapan selanjutnya, Panitia Seleksi atau Pansel KPK akan melakukan verifikasi dokumen pendaftar. Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria menyebutkan 525 pendaftar untuk calon pimpinan dan dewas KPK. Arif bilang setelah pendaftaran ditutup, Pansel kemudian akan melakukan verifikasi dokumen. Sementara hasil verifikasi akan diumumkan di laman KPK dan Setnek pada tanggal 24 Juli mendatang. Kemudian Pansel KPK membuka ruang untuk masyarakat memberikan masukan dan tanggapan soal pendaftar yang lolos verifikasi dimulai dari tanggal 24 Juli hingga 24 Agustus mendatang. Hingga penutupan dari malam tanggal 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang. Dengan rincian, jumlah pendaftar calon pimpinan sebanyak 318 orang, terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah pendaftar calon dewas 207 orang, terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah diunggah dan akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 24 Juli 2024 melalui aplikasi Apple serta laman kpk.go.id dan setnek.go.id selamat menikmati selamat menikmati